Eks pejabat Beacukai Eko Darmanto menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjalani pemeriksaan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN. Hal itu imbas ulahnya yang kerap pamer gaya hidup mewah di media sosial sampai dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diketahui, Eko tiba di Gedung Merah Putih KPK Selasa 7 Maret 2023 sekira pukul 07.44 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 7 Maret 2023, Eko terlihat menggunakan kemeja berwarna biru polos dan masker senada didampingi oleh dua orang saat tiba di Gedung KPK. Saat masuk Gedung Merah Putih, Eko terlebih dahulu mengurus sejumlah administrasi di meja resepsionis setelah mengurus administrasi, Eko lalu duduk di deretan sofa lobi Gedung KPK. Juru bicara pencegahan KPK, Ipi Mariati Kuding menerangkan, Eko datang ke Gedung KPK guna pemeriksaan mengenai harta kekayaannya. Pihak KPK meminta Eko untuk membawa sejumlah dokumen terkait harta yang ia laporkan dalam LHKPN. Data-data tersebut berupa laporan harta, akta waris, hibah, sertifikat, bukti kepemilikan usaha, dan lain-lain. Diketahui gaya hidup Eko menjadi sorotan lantaran sering memamerkan barang mewah, terutama kendaraan mewah. Ia pernah mengunggah foto dirinya sedang menaiki mobil antik hingga pesawat Cessna di media sosial. Pimpinan KPK Pahala Nainggolan lalu memerintahkan pemeriksaan asal-usul harta kekayaan Eko untuk segera dilakukan. Pahala pun menerbitkan surat tugas untuk memeriksa harta Eko Darmanto. Lembaga anti-rasuah menyatakan tidak bisa memercayai LHKPN milik Eko karena ternyata Eko tercatat memiliki utang yang cukup banyak. Berdasarkan himpunan informasi KPK, Eko mendapatkan gaji sebagai aparatur sipil negara atau ASN sebesar 500 juta per tahun. Ada pun subtotal kekayaan Eko sekira 15,7 miliar rupiah, namun setelah dikurangi utang sebesar sekira 9 miliar rupiah, harta terakhirnya menjadi sekira 6,7 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!